Halo semuanya, selamat datang di review episode Chouju Sentai Life Man, episode 1. Jadi kita akan mulai review Sentai yang lumayan dark. Di awal-awal kita dilihatin sebuah pulau yang bernama Pulau Akademia, di mana tempat tersebut bertujuan untuk membuat masa depan bumi yang lebih baik. Orang-orang yang ada di sana tentunya orang-orang terpilih. Mereka semua belajar di bawah bimbingan Dr. Hoshi dalam sebuah proyek khusus untuk membuat pangkalan ilmu luar angkasa pertama. Ada tiga orang yang menolak untuk melanjutkan penelitian, baru yang tengah aja sih yang dikasih tahu namanya, yaitu Sugikata. Mereka menginginkan proyek yang lebih wah daripada sekedar membuat pangkalan. Lalu pada malam hari, ada lima orang yang melakukan eksperimen. Mereka melakukan eksperimen untuk fortification suit. Dan eksperimen tersebut ternyata berhasil walaupun ada sedikit insiden. Tidak lama setelah itu, muncul pesawat luar angkasa. Pesawat itu mengangkut Sugikata dan teman-temannya. Sugikata langsung menembak ke arah orang-orang yang mengejar mereka. Dua orang yang menggunakan kostum, yaitu Takuji dan Mari, mati karena melindungi yang lainnya. Pesawat luar angkasa tersebut membawa mereka ke sebuah pangkalan yang bernama Brain Base. Di sana mereka bertemu dengan Great Professor Bias. By the way, Bias ini di Zenkaiger, dia jadi pengisi suara untuk Bokowos. Langsung time skip dua tahun, di mana akan terpilih beberapa orang yang menjadi pilot untuk peluncuran pesawat luar angkasa Akademi. Pada saat pesawat luar angkasa diluncurkan, tiba-tiba terjadi penyerangan oleh pesawat alien yang mengakibatkan pesawat luar angkasa yang sudah dibangun meledak. Pesawat-pesawat tersebut juga melakukan serangan terhadap Pulau Akademiya. Dari salah satu pesawat, keluar tiga orang. Dan ya, mereka adalah Sugikata dan kawan-kawannya setelah dua tahun belajar di Brain Base. Tetapi, kali ini mereka mengenalkan diri sebagai bagian dari Brain Army Vault. Itu tuh nama organisasi jahatnya ya. Mereka juga mengenalkan diri dengan identitas barunya. Ada Dr. Kempo, Dr. Mazenda, dan juga Dr. Obler. Tujuan organisasi ini adalah untuk menguasai bumi supaya dipimpin sama Profesor Bias. Kemampuan Mazenda bisa menembak dari jari dan tangannya. Kemampuan Kempo bisa berubah menjadi beauty beast. Sedangkan Obler, gue gak ngerti sih apa. Tapi, jijik banget deh liatnya. Sumpah serius. Di episode ini tuh, kita gak dikasih tau sama sekali nama dari ketiga karakter utama kita. Pokoknya, mereka bisa berubah jadi Life Man. Ada Red Falcon, Yellow Lion, dan Blue Dolphin. Bisa dibilang, kostum Life Man adalah kostum yang sudah disempurnakan dari waktu yang 2 tahun lalu. Para Life Man pun pastinya punya senyata khas masing-masing ya. Krocek-krocek di series ini bernama Jinmer. Gilanya adalah, meskipun sudah hancur, mereka masih bisa gerak. Dan yang lebih gokil adalah, Life Man ini, mereka gak langsung menang. Tapi, benar-benar dibuat babak blur di episode 1 ini. Dan di akhir episode, si Lion atau Kuning, dia manggil Zordnya yang bernama Land Lion. Untuk menghadapi para pesawat alien milik pasukan Brainvolt. Dan ya, akhirnya episode pun dibuat menggantung. Gimana menurut kalian tentang episode ini? Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share. Wonder, thank you buat yang udah mampir nonton. Ciao!